Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ernawati, umur saya 37 tahun Keseharian saya sebagai ibu remah tangga Dengan ketiga anak Keseharian saya jual pisang di rumah Mengambil pisang dari rumah ke rumah Dibawa ke rumah dijual Di pasar Karena saya di rumah semua wanita Saya ditutup untuk mengerjakan sendiri Karena saya selain sebagai tulang punggung Saya juga sebagai lurus Renakan saya yang ditinggal Belum lama kedek saya Anak saya tiga Nenek saya Sama keponakan dua Keponakan saya dua Saya bangun Ajan subuh saya bangun Terus saya melakukan aktivitas Menyiapkan sarapan buat Anak-anak, buat nenek Sehabis itu saya menyiapkan untuk Dagangan dibawa ke pasar itu Sekitar jam setengah lima Setengah lima saya menyiapkan Dagangan saya pergi ke pasar Nanti kalau jualan yang dari rumah sudah habis Saya belanja sayuran di pasar Saya bawa pulang Saya kelilingin sekitar rumah Waktu pertama saya Menjualnya ya Susah ya untuk mencari pelanggan Jadi namanya Baru pertama Tapi lambat telauan Alhamdulillah Karena sudah banyak yang tahu Jadi kalau untuk satu hari Biasanya satu orang dua tundun Dua tandan Terus besok kadang ada yang nambah Satu orang lagi Minta lima tandan Bahkan kalau yang Kalau sudah Pemesanan banyak Bisa mencapai 30 tundun Alhamdulillah Kalau waktu Apa Tenaga saya masih Sanggup Saya bisa mengerjakan Tapi kalau Saya merasa badan saya kurang enak Saya minta bantuan saudara Kalau untuk anak-anak saya Kalau misalnya Sudah sehabis jualan Habis Jual sayur Saya sekitar jam Sembilan Nampak rumah Kalau itu Masak Habis masak Kalau pas Anak-anak punya tugas Saya membantu anak-anak Sudah sih agak siang Baru saya Lebangin pisang Di rumah juga anak-anak Alhamdulillah bisa membantu Yang pertama Kelas satu SMP Yang kedua Yang kembar Kelas 4 SD Terus ponaten saya Yang satu 4 SD Yang dua Kelas 2 SD Untuk pesan saya Buat semua ibu-ibu Kita memang Tidak mau Kita Maksudnya Dinasibkan Seperti saya Sebagai Seorang janda Ditinggal dengan tiga anak Tapi itu semua Sudah takdir Kita harus Namanya percaya Bahwa Allah itu Punya rencana lain Kita harus Yakin bahwa kita bisa Mengasih makan Ke tiga anak Ke Anak-anak kita Bahwa kita harus Tetap berjuang Dengan anak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.